Hai para penggemar rjtv kali ini ada kabar terviral dan terpercaya sebelum menonton video kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbarunya sebelum masuk ke beritanya yuk kita simak bersama-sama siapa sangka Haris Friza bucin parah pada kekasihnya yang baru Cutsifah kedekatan Haris Friza dan Cutsifah sejauh ini memang sedang hangat-hangatnya jadi sorotan semua publik sempat berhembus kabar akan menikah Haris Friza dan Cutsifah kembali membuat publik bingung dalam semua ini pasalnya Cutsifah dengan tegas membantah gosip pernikahan dan balikan dilansir dari Instagram gosip minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 tampak aksi bucin Haris Friza terhadap kekasihnya Cutsifah direkam oleh sahabatnya Rizky Bilar sahabatnya itu memperlihatkan haris Friza membetulkan tali sepatu Cutsifah dengan berlutut Haris Friza rela membetulkan tali sepatu Cutsifah layaknya adegan romantis dalam drama Korea saat sadar direkam sahabatnya Haris Friza salah tingkah dan langsung balikan badannya terlihat pula momen saat Haris Friza dan Cutsifah asyik jalan-jalan bersama dan tetap dekat satu sama lain di momen lainnya Haris Friza dan Cutsifah terlihat asyik duduk bersebelahan saat naik kereta dan semua netizen pun memberikan komentar atas unggahan itu suka banget sama pasangan ini dari 2017 tulis akun rtdweb di momen lainnya Haris Friza dan Cutsifah terlihat asyik duduk bersebelahan saat naik kereta dimana keduanya sangat bermasraan romantis seakan-akan dunia milik berdua gemes, sweet banget, tulis akun ad dp garis bawah sr kalau masih sama-sama sayang tuh beda, tulis akun ad alexi garis bawah alvaro diketahui Haris Friza sempat berpacaran dengan Cutsifah dan akhirnya memutuskan mengakhiri hubungan pada 2019 namun, akhir-akhir ini keduanya semakin terlihat dekat, bahkan Haris Friza dan Cutsifah sempat liburan bersama di Dubai kedekatan terus berlanjut saat Haris Friza dan Cutsifah sering menghabiskan waktu bersama bahkan sahabatnya sempat mengungkap jika Haris Friza dan Cutsifah kembali pacaran pada saat keduanya menjalani sinetron tajwid cinta tersebut saat ditanya soal kejelasan hubungannya dengan Cutsifah, Haris Friza pun meminta agar didoakan saja agar perjalanan hubungannya menjadi langgang doain saja yang terbaik doain saja supaya bisa jalan sesuai seharusnya, kata Haris Friza pada tanggal 8 Oktober tahun 2023 ini Rizky Bilar orangnya suka becanda, netizen jangan ambil serius omongan Bilar Bilar memang suka bercanda, yang pasti doain yang terbaik lanjutnya saat disinggung soal dukungan Cutsifah kepadanya yang terjun ke dunia tarik suara Haris Friza menyebut sang kekasihnya itu memberi dukungan Haris Friza juga mengungkap hubungannya dengan Cutsifah selama ini masih dekat dan baik-baik saja Cutsifah, support pasti Semua sahabat-sahabat saya, keluarga saya dan orang terdekat saya sangat support dalam perjalanan adegan ini, ujar Haris Friza Nggak ada yang berubah sih, masih dekat Didoain saja yang terbaik, kata Haris Friza Meski masih simpang siur, lagi-lagi sahabatnya Rizky Bilar membongkar kedekatan Haris Friza dan Cutsifah Sejak isu CLBK alias Balikan Merebak, Haris Friza dan Cutsifah memang berkali-kali terciduk melakukan perjalanan bersama Bahkan saat syuting bareng, Haris Friza sempat tepergok memanggil Cutsifah dengan sebutan sayap Video singkat tersebut beredar di media sosial Youtubenya Bahkan saat Haris Friza dan Cutsifah main bareng, berkali-kali Cutsifah lawan mainnya ini memanggil sang kekasih dengan sebutan sayap Kini kedekatan mereka kembali diunggah oleh sahabatnya Rizky Bilar di TikToknya Diketahui, rombongan mereka bersama Haris Friza singgah di Malaysia Sontak saja pemandangan ini menjadi pertanyaan besar di antara para netizen Bagaimana kelanjutan hubungan antara Haris Friza dan Cutsifah sekarang ini Kedekatan yang kembali terjalin romantis Menghembuskan kabar bahwa keduanya akan segera melangsungkan pernikahan di tahun ini Karena perbedaan keyakinan di antara keduanya, muncul anggapan bahwa mereka akan melangsungkan pernikahannya Apakah kabar ini sebuah fakta atau hanya isapan jempol belaka? Kehidupan percintaan antara Haris Friza dengan Cutsifah sangat menarik perhatian publik Karena mereka kerap kali membagikan kemesraan mereka di media sosial Kemesraan mereka selalu membuat netizen dan para penggemar baper bahkan iri dengan hubungan yang mereka jalin saat ini Oke sebenarnya mari kita doakan saja untuk kedua aktor sinetron Tajwid Cinta Semoga kedepannya semakin akur dan tetap aksis Kita sebagai netizen yang bijak kita harus mensupport akting mereka Mari tetap kawal dan tonton sinetron tersebut untuk mengetahui lebih jauh terkait alur cerita sinetron Tajwid Cinta Yuk kita simak bersama-sama dan jangan lupa untuk mendukung channel youtube ini dengan di like komen dan subscribe Terima kasih sudah menonton!